Bila mungkin kau lihat aku menanti dirimu Bila mungkin dirimu ada di samping diriku Semakin ku kejar, semakin kau jauh Tak pernah letih untuk dapatkanmu terus berlari Namun ku takut terjatuh lagi Semakin ku kejar, semakin kau jauh Tak pernah letih untuk dapatkanmu terus berlari Namun ku takut terjatuh lagi Tak ingin lagi Membuatku perih Sadarkan aku Jari mimpiku Terima kasih Lu gak usah kucampur urusan gua Jangan kaya si Fatimah Manfaatin bokap gua biar dibiayain kuliah Tuh kan, apa gua bilang Fatimah itu mukanya aja sok polos Tapi hatinya busuk Mulai hari ini, kamu akan diberhentikan dari kampusnya Alias drop out Ibu Ibu gak kecewa kan, bu Enggak, ibu gak kecewa Gak apa-apa Kampus ini, tidak bisa mentoleri Siapapun mahasiswa atau mahasisunya Berprofesi sebagai ayam ayaman atau BBBWA Keesokan harinya, si Buaya dan si Keong bertemu di lapangan Pertandingan itu disaksikan oleh seluruh hewan yang ada di ikutan Kemudian, si Buaya mencuri Star Tapi si Keong hanya tersenyum damai Dan dia, tiba-tiba dia masuk ke dalam Langsung dia jadi pemenangnya Lagi dong, Kak Lagi-lagi Makan dulu, Gih Nih, Kak Fatimah bawa makanan, Nih 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 Nih, satu-satu Nih Nih Gak rebutan Siap Kenapa sih dia selalu aja gak mau kalah dari gua Sekarang malah ngerebut hati anak-anak dari gua Sekarang sebelum kita makan Kita berdoa ya sama-sama Satu, dua, tiga Bismillahirrohmanirrohim Ayo ade-adeh dimakan Ini makanan enak banget Bergizi, sehat lagi Harus banyak makan Supaya gemuk Jangan kayak Kak Fatimah Kurus Kak, kok di ini Kakak gak kuliah sih? Kakak bolos ya? Aduh ade-adeh Bukannya Kak Fatimah males kuliah Tapi di kampus tuh ada dosen yang naksir Kak Fatimah Bukan cuma satu Tapi lima Jangan suka bolos Kak Sayang tau bayarnya mahal-mahal Abis Kak Fatimah cantik sih Kak Fatimah cantik ya? Aduh Ini shy-shy cat nih Pak Herman Halo, Assalamualaikum Pak Gimana kuliah kamu Fatimah? Bacar kan? Baik Pak, Alhamdulillah Bapak sendiri gimana? Sehat kan? Alhamdulillah Om sekarang jauh lebih baik kok Oh iya Pak Ntar siang saya sama ibu saya mau junggu Papa ya Oh boleh, boleh, boleh Boleh banget Ya, Om tunggu ya Ya, Makasih Pak Herman tau kagak ya Kalo gue kagak kuliah Hei, bangun lo Ayo Hei, lo bangun Lo pura-pura Hei, bangun lo Udah, lo ngapain ini Asli, gue gak tau apa-apa Siap Dek Kasih takut sama lo Gimana sih, gak kalo bisa mati tau gak? Harus kabur kan? Gak harus cepetan Gak harus cepetan Gak harus Aduh Susah Aduh Aduh Cepet 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 Bu Makanya kenapa sih? Lebay ya? Gak Kagak, Bu Tenang, Ibu cantik banget Cantiknya full Hei, bisa aja kamu Hei, gak apa-apalah Ibu sekali-sekali dandang Biar, biar keliatan seger gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Fat Ayu ditemuin pingsan di toilet kampus Hah? Ayu pingsan? Iya Bu Besoknya, besok aja ibu Eh Ya, yaudah Ayu, Fat Hati-hati Assalamualaikum, Bu Eh, ambil dulu Ayu si Ayu kenapa-kenapa? Gimana, Mel? Ya beden aja Bukan masalah gue Kalo misalkan sapi dia mati Itu masalah besar Kuat lo, Mel Anumumum Pasti nih gue Ya bagus dong Kalo dia mati Tandanya udah gak ada paras Sebagi di hidup gue Ya kan? Aduh, jadi gue yang deg-degan nih, Mel Gimana dong? Ah Panik Gue juga ikut deg-degan nih Panik ekstra Ekstra panik Wah Gimana tuh ya? Ini ngedrop makan tau gak? Ini gak pengen makan gue Pak Sepertinya kepala Ayu terbentur dengan benda keras, Pak Sehingga dia pingsan Siapa yang berani melakukan kekerasan di lingkuan kampus ini? Siapa, Duk? Saya juga tidak tahu, Pak Tadi rekan-rekannya yang membawa Ayu kesini, Pak Yuh Ayu Dokter Kondisi Ayu gimana, Dok? Sabar ya Kami sedang menolongnya Fatimah Kenapa kamu disini? Maaf, Pak Tarjo Saya mengajak Fatimah kesini Karena Fatimah ini adalah sahabatnya Ayu Jadi dia patut tahu untuk keadaannya Ayu sekarang, Pak Yuh Bangun, Yuh Lo kenapa sih, Yuh? Alhamdulillah Ben Ayu 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 Lo ngapain disini? Ayu sabar Kamu sedang berada di klinik kampus Sebaiknya kamu banyak beristirahat ya Ya, Yuh Mendingin lo istirahat dulu, Yuh Lo kan belum boleh, Yuh Diam Lo tengok saya tahu ke Duli Yuh Ayu Mana tak si princess? Biar di benyak-benyak Wah, Yuh Dimana tuh? Princess Gaduangan, Teh, mana? Yuk, yuk Mendingin lo istirahat dulu, Yuh Fatimah, ih Naonsi mana, Teh Yuk, tunggu, Yuh Lo kan masih pusing, Yuh Lepasin Mba Rena Mba Rena Nyaman juga tempat kamu Alhamdulillah, Mba Ya, beginilah keadaannya, Mba Mba Rena Kok Mba Rena tahu Kalau rumah saya di sini? Gampang banget nyari rumah kamu Saya tinggal tanya-tanya aja orang di depan Meriam si Pecual Combro Eh, maaf Mba Silahkan duduk Saya minta lupa Mba Saya ke belakang dulu ngambilin air minum ya Sebentar Yuh Yuh Saya akan bikin kamu keluar dari kampung ini, Mer Supaya rahasia kita Tenggelam dalam-dalam Mba, silahkan diminum Iya, iya Mer Aneh, saya mau kasih tahu ke kamu Udah gue bilang kan, gue tuh gak punya sahabat kayak lu Gara-gara lu hidup gue beratakan Yuk, tunggu yuk Gue datang cuma Fat, lu gak apa-apa Keenakan lu megang-megang gue Eh, Fat Sorry, sorry Hati-hati bro Sakit nih bro Iya, sorry Lagian lu ngagetin gue Tenggelam Eh, segala Tenggelam Ah! Lotte kurang ajar ya Uwoh, ya Aku udah ngajar tahu gak Tidak! Dasarnya kalian sebutnya chicken tau gak? Apa lo hatinya apa ha? Lo bilang gue chicken? Lo bilang gue chicken lo berani nyeram gue? Lo gak tau Melisa siapa ha? Parah asli lo! Aduh, si ayo kok tongkrongannya Melisa? Mampus nih perang dunia nih, aduh! Yufin! Si! Dasar Cemen! Sepertinya Cemen! Si Fatima! Lo sih apa-apaan sih? Lo serang aja mau jadi bayang-bayang gue! Iya! Iya lo ngapain disini ha? Jangan pernah jauh sana orang! Diam lo teh! Ini urutan gue sama si Fatima! Lo yang harusnya diam tau gak? Gue males liat muka lo lagi! Ayo! 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 Ayo bangun! Tentasih! Dumi Allah Mbak! Saya gak ngelakuin apa-apa! Saya berani sumpah! Saya, saya gak tau apa-apa sama sekali! Ya, saya juga nggak tahu, Mer. Kan bukan saya yang bicara, tapi Pak Herman sendiri yang berbicara. Soalnya waktu kejadian itu kan ada Pak Herman, istrinya, dan kamu. Aduh, ya Allah. Tapi, ya udah, Mbak, gimana kalau saya harus ngejalanin sama Pak Herman sendiri supaya Pak Herman itu... Jangan-jangan. Kalau bisa, kamu nggak usah ketemu sama Pak Herman dulu. Dia itu lagi marah sama kamu. Marah sekali. Makanya dia pura-pura nggak kendalkan sama kamu. Saya tuh kasian sama kamu, Mer. Kasian sekali. Makanya aku kasih tahu ini semua ke kamu. Iya, Mbak. Makasih. Aduh, bagus amat tuh mobil. Ginculong bener. Kayak mukanya inyong. So much! Iya. Mau kain, Mbak? Oh. Iya, ada apa sih? Loh, dia, Mbak. Oh, lo mau itu? Gampang. Lo mau minta berapa? Dua, tiga, empat, lima? Terserah lo. Tinggal lo pilih. Mau isi kacang merah, kacang hijau, daging ayam, daging sapi? Terserah. Tapi ingat, makannya anget-anget biar enak. Eh, hehehe. Hehehe. Dasar laki-laki PA. Lo pikir Bapau apa? Ya abis. Lo mintanya aneh-aneh aja. Ntar sekalian, gue beliin pesawat tempur. Ntar gue kasih bomnya, gue kasih rudali biar meledak. Masa lo. Kalian lo di dalamnya, Mat. Biar meledak juga. Tuh. Mat, cek liin dulu, Mat. Inyong jadi penasaran banget nih, Mat. Ini mesti jangan-jangannya adalah bapak-bapaknya yang bayarin sekolahnya Fatima nih. Inyong mau ngeliat dulu. Mat, lo buang sampah, Mat. Uduh. Inisiatif banget laki gue. Oke, saatnya kabur. Jadi gimana, Mer? Apakah Fatima udah tahu kalau Pak Herman itu ayahnya? ARPUK MERSIL Agar sayang ini, ngurutin yang nyong nih. Skabungan jadinya. Eh, boke. Tengalin. Namain nyong Mона. Reina. Kepanjangannya mony Hai ini, Cek banget ya, sebelas-sebelas sama Inyong. Oh iya Mer, saya buru-buru ya, saya permisi pulang dulu ya. Iya Mbak. Mer, saya permisi pulang dulu ya. Iya Mbak, hati-hati Mbak. Si Boke, buru-buru banget, tunggu dulu. Bu, bukanya gak mau mampir dulu ke warungnya Inyong. Gini deh, Inyong kasih makan satu gratis. Lain kali aja Bu ya, saya banyak urusan. Eh jangan panggil Ibu, gak kerap banget kayaknya. Panggil Inyong Mona. Ya udah, Inyong. Mona, lain kali ya. Ya Mbak, gini nih kalau punya istri brewek, mau tahu aja urusan orang. Mengkona! Mengkona! Cepet sini, ini ada yang beli soto! Sebentar ya, biasa lakinyang Pawele. Bikin malu kuaca lu depan orang begitu, maka lu mengkona. Mona! Mer. Ya Mbak. Mer, saya bukannya mau nakut-nakutin kamu atau apa enggak sama sekali. Tapi Pak Herman pernah bilang ke saya, kalau dia akan laporin kamu di polisi dan kamu akan diperiksa sama polisi. Tapi Mbak, tapi saya enggak ngelakuin apa-apa. Ya saran saya Mer, sebaiknya kamu pergi aja dari tempat tinggal ini. Kamu pindah dari sini. Kamu ajak Fatima bawa kemana. Jangan di sini. Ya udah, kalau gitu. Saya pamit dulu Mer. Ya Mbak. Yuk tunggu yuk! Stop! Maju satu langkah lagi. Kita tuh musuhan tujuh turunan. Astagfirullahaladzim yuk istighfar yuk istighfar! Gue tuh udah bilang sama lo, kita tuh bukan sahabat lagi Fatima! Ayo! Ayo! Ayo, awas! Fatima! Fatima! Udah gue bilang sama lo Kitanya bukan sahabat lagi Fatima Kenapa sih lo tuh ikutin gue terus Ayo Lu gak apa-apa Kaki gue sakit Vin Kaki lo berdarah Fat Ayo kita obatin Fat Ayo gue bantu Aduh-duh Vin sakit Vin Iya iya pelan-pelan Aduh pelan-pelan Vin Dikit lagi-dikit lagi Aduh Aduh perih Bentar Fat Tahan-tahan Aduh-duh pelan-pelan Nah Udah Beres Thank you ya Vin Lo baik banget Punya misi apa lagi sih lo Lo mah jadi orang curigaan banget Fat Gue nih tulus baiknya Emang Harus selalu ada udang dibalik bakwan ya Serius gue Iya gue serius Fat Ya kan yang udah-udah Cowok kalo baik sama cewek kan modus Vin Gue mah gak kayak gitu Fat Tenang aja Tapi Dengan kejadian kayak gini Gue jadi tau sifatnya Ayu Soalnya gue juga pernah ditipu sama dia Fat Hah Serius lo Iya Jadi Gue pernah ngasih mawar ke rumah lo Jadi yang nur mawar di depan rumah gue itu lo Iya Iya Sorry ya Fat Gue juga pernah bayar Ayu Buat ngasih info tentang lo Ya Allah Jadi selama ini bukan si Farel Fat Lo Marah ya sama gue? Kagak Kagak marah Pulang yuk Lo gak jadi makan? Kagak Kagak udah kenyang gue Sekali dalam hidup gue Gue pengen banget ada cowok yang ngasih satu tangkai dengan tiga mawar Karena orang itu Kevin Bukan Farel Ayo pulang Iya Semakin ku kerja Terjati Semakin kau jauh Tak pernah letih Tum dapatkannya Boleh deh Oh my god Ternyata dia anaknya Herman Emang? Emang juga gila nawan? Pokoknya Apa aja yang ada di rumah Aku suguin buat Farel seorang Ya udah Mami 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 Clara bawa temenin Namanya Farel Jadi ternyata ini Farel yang setiap hari diceritain sama Clara Iya Mami Farel ini Mami aku Iya kenalin Maminya Clara Farel Ayo silahkan duduk Ayo Farel duduk Ayo duduk Duduk sini Sini Untung dia gak ngenalinin gue Kalau sampai dia ingat Gue pernah nabrak dia Bisa berantakan rencana gue Gimana kamar papa kamu? Baik Tanta Jawaban yang sangat singkat Artinya jelas Dia benci sama papain Ini bisa aku manfaatkan Aduh Setiap hari Clara itu selalu ceritain kamu Farel inilah Farel itulah Sampai kuping Tanta lama-lama bosen dengernya Pasal sih Tanta Bener Farel Tanta gak bercanda Dimotor ngapain disini Ah gue tau Pasti si Clara yang ngajak Farel ke rumah Ah ya ampun Ngapain lo ada disini Hah Kevin 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 Apa apaan sih Kevin Gue lu ada ke rumah gue Kevin Kevin Apa apaan sih Kevin Santai dong bro Gue disini kan tamu Kevin apaan sih lo Malu-maluin lo gak Ah bodo amat Lo pergi Pergilah rumah Gue cabut Clara Kita mau di libar aja Tapi Udah Kevin Kevin Cara Aduh Dali Mami Ya kita mau berbalik Keterlaluan ya Kamu gak kasihin apa sama Clara Gara-gara lo padahal keluar tau gak Kampungan lo Ya Lo tuh boleh pacaran sama dia Terserah Tapi jangan sekali-sekali lo bawa ke rumah ini Ini rumah gue Tunggu Ini memang rumah kamu Ini memang rumah mama kamu Mama kamu sama tante ini bersaudara Jadi tante ada hak untuk tinggal di rumah sini Dan satu lagi Kevin Satu lagi yang harus kamu ingat Semenjak mami kamu meninggal Tante yang akan jadi wali kamu Terserah Mami Mami Gak apa-apa Dali Lain kali kita undang Farel ke sini lagi Ya Gak apa-apa Ini rumah kita juga Kenapa si Clara harus suka sama cowok itu Gue tuh gak ngerti sama cowok itu Kemarin Fatima dia deketin Sekarang Clara sepupu gue sendiri Kenapa gue sama sekali kagak mikir ya Kalo yang ngasih maur itu si Kevin Pikiran gue si Farel terus Ya dia ngelamun Udahlah Yuma gak usah difikirin Dia itu udah milih jalan hidupnya sendiri Jadi kamu ikhlasin aja Udah Gak usah difikirin Iya bu Fatima juga kagak mau mikirin lagi bu Rugi Kayaknya juga kagak mikirin Fatima bu Nah itu tau Tapi malah dilamunin aja sih Ya Fatima sih sebenernya kagak apa-apa bu Kalo si Ayu kagak nganggep Fatima temen lagi Tapi Fatima cuma takut bu Kalo si Melisa tuh ngapa-ngapain si Ayu Fatima ibu kasih tau kamu ya Hidup itu pilihan Ya Kalo seandainya Ayu milih jalan hidupnya seperti itu Ya itu urusan dia Nah sementara kamu Milih jadi tukang buah Ya itu nasib kamu juga Iya kan Iya bu Bener bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa sih? Malem-malem Simbok Meriam Inyong turut bela sungkawa ya Maaf bu Mona Emangnya siapa yang meninggal? Bukan siapa yang meninggal boke Tapi Inyong turut bela sungkawa Kalo Fatima itu dikeluarin dari kampusnya Eh bu Tuh makanya cara mati lamu lagi Udah tau Inyong paling pedih banget kalo seandainya kelebeng gini Kalo Sabe Inyong ketemu sama Tante Kunti Terus ada oboji Lihat lah kebri we Motör lain nyong Alkit pahit 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 Kita udah daftar buat ikut festival Benitorel Pasti men Nah, tinggal besok kita ketemu Pak Tejo Terus kita minta surat dari kampus Nah, gue sih ngikut aja, lo atur deh Ya, oke Eh, mau kemana? Nyantai dulu lah Gue capek men, balik dulu ya Yang penting kan hari ini kita happy dong Harus happy dong Kan kita harus menang Pasti Yaudah Ren, kita balik duluan ya Yoi men, balik kita umum men Badan ya Ya happy lah gue Karena hari ini gue berhasil menghancurkan Clara dan Gavin Lihat aja lo, Vin Lo bakal nyemba-nyemba ke gue dan minta maaf ke gue Niki Eh, bentar, 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 bentar Ih, apaan sih? Lo mau bareng gue gak? Enggak Gue bisa sendiri Lelotang Dede Kevin Tante 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 Apa sih Kevin teriak periak pagi-pagi, eh? Tante dengar kok Itu Tante Clara pergi ke kampus sama Farel Terus? Loh, kok terus sih Tante? Tante ajarin Clara dong Kalo bergaul tuh yang baik Dia kan belum tau siapa sebetulnya si Farel itu Tante Tau kok Bahkan Tante juga sudah kenal sama Farel Sama papanya Tante juga udah kenal Udah deh, kamu gak usah emosi begitu Nanti kamu tua sebelum umur kamu Gak usah marah-marah gitu Pokoknya Tante kasih tau sama kamu Farel itu anak yang baik Dari dia berbicara aja Sopan sekali Terserah, terserah Tante Tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangi rencana saya Sekalipun kamu Kevin Karena cuma satu-satunya Clara mendekati Farel Itu kunci supaya saya bisa mendekati Herman kembali Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu Ibu pengen banget ngucapin terima kasih sama ayahnya Farel Karena berkat beliau Kamu bisa sekolah Eh, maksud ibu bisa kuliah Iya Bu Apalagi udah ngerasain oh spek Bu disana Bu Gak apa-apa lah Walaupun cuma sebentar Yaudah yuk Iya Bu Ya Alhamdulillah Dokter bilang kondisi saya sudah semakin membaik Syukur deh Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Fatima Masuk Fatima Sini, sini Pak Herman Pak Herman Sini, sini Pak Herman Pak Herman Ini perempuan kenapa bisa muncul disini sih? Bisa adalah tepat sekali Pak Ibu kenal sama papanya Farel Oh Ini ibu kamu? Iya Pak Ini ibunya Fatima Pak Oh Silahkan duduk Bu Iya Pak, makasih ya Pak Ternyata Pak Herman bener-bener gak menulis saya Ayo duduk Bu Iya 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 Oh iya Pak Herman Saya dengar Farel itu anak Ben ya Pak Saya juga gak ngerti Bu Anak itu mau jadi apa Tapi yang penting menurut saya dan buat saya itu adalah kuliahnya dia itu Dia harus serius Iya, saya pikir gak masalah kok, Pak. Kan itu hobi. Siapa tahu nanti suatu saat Varel itu jadi band terkenal. Iya kan, Pak? Kebetulan sekali saya punya label rekaman lho, Pak. Oh iya, Pak Herman. Saya permisi dulu ya, Pak. Kebetulan urusan di kantor masih banyak. Terima kasih banyak, Bu Rena. Sudah sempat untuk datang ke sini. Cepat sembuh ya, Pak Herman, ya. Mari. Ibu, ke toilet dulu ya. Permisi, Pak. Iya, Bu. Silahkan. Fatima, ibu kamu kenapa? Kok dari tadi diem aja? Kagak tahu, Pak. Geroge kali ketemu Bapak. Pak Rena. Kenapa yang kamu jukukin, Pak Herman? Saya gak tahu, Mbak. Tadi saya diajak sama Fatima untuk jemuh papanya Varel. Dan ternyata papanya Varel itu adalah Pak Herman. Dan saya gak tahu. Tapi kenapa ya, kok Pak Herman gak ngenalin saya ya? Padahal saya udah ketemu dua kali loh, Mbak. Sama Pak Herman. Mungkin Pak Herman marah. Kok marah, Mbak? Marah sama siapa? Ya marah sama kamu lah, Mer. Mungkin Pak Herman itu curiga. Kalau selama ini, kamu yang mencelakai dia waktu belasan tahun lalu. Mbak, saya gak tahu apa-apa, Mbak. Saya gak ngelakuin apa-apa. Kalau begitu, ngomong sama Pak Herman. Mbak, jangan. Kamu salah. Kenapa, Mbak? Supaya Pak Herman tahu. Bukan saya yang ngelakuin itu, Mbak. Kalau saran saya, Mer. Sebaiknya kamu gak usah ketemu sama Pak Herman. Bisa-bisa nanti dia laporin kamu ke kantor polisi lagi. Saya permisi dulu ya. Duh, Ibu kemana sih? Ketailot kok lama banget. Cuma urusannya gimana nih? Siapa yang mau ngomong kalau Fatima udah berhenti kuliah? Ah, gimana sih? Semoga itu cuma dugaan Mbak Rena aja. Bukan Pak Herman benar-benar dicuriga. Berani sumpah, saya gak tahu soal kecelakaan itu. Malah saya dituduh biang keladinya. Ya Allah. Pak, saya permisi dulu ya, Pak. Mau nyari ibu saya. Kayaknya dia nyasar deh, Pak. Kagak nemu di kamar lagi. Kamu bisa aja, Fatima. Yaudah, saya lagi cari ibu kamu. Permisi, Pak. Ya. Yah, ibu. Dari toilet kok lama amat sih, ibu. Ya, ibu tiba-tiba sakit perut. Kenapa ya? Saya kok ngerasa lebih deket sama Fatima dibandingi sama Farel. Padahal, dia bukan siapa-siapa saya. Hah? Ibu sakit perut? Yaudah kita cek sekarang aja ibu. Mumpung lagi di rumah sakit. Yuk. Eh, eh, eh. Enggak, enggak. Sekarang, sekarang udah enakan kok. Kan ibu udah dari toilet. Eh, tapi ngomong-ngomong. Kamu udah ngomong belum sama Pak Herman? Nah, justru itu, bu. Belum. Kan rencananya ibu yang mengomong. Yaudah, makanya sekarang kita kesana aja ibu. Baik lagi. Sebentar. Kalau menurut ibu, kamu aja deh yang ngomong ya. Takutnya Pak Herman kecewa. Agak mungkin lah, bu. Masa Pak Herman kecewa? Udah deh, kamu aja yang ngomong sama Pak Herman ya. Takutnya kalau ibu yang ngomong sama dia, nanti dibilangin ibu lagi yang ngumpur-ngumpurin kamu supaya enggak mau kuliah. Enggak, bu. Pak Herman tuh enggak kayak gitu, bu. Orangnya. Udah deh, kamu aja yang ngomong ya. Kamu bilangin sama Pak Herman salam dari ibu. Terus bilangin juga kalau ibu itu sakit perut. Enggak bisa gitu dong, bu. Masa alesana sakit perut, malu-maluin, bu. Mendingan ntar Fatima bilangnya, ibu abis shopping aja ya. Kamu tuh ada-ada aja. Shopping-shopping. Emang ibu punya duit apa? Yaudah, sana masuk ya. Cepetan, bilang sama dia. Yaudah, Fatima bilang dulu ya, bu. Ya. Ya Allah, apa benar Pak Herman menuduh saya pelaku kejakaan itu? Dan dia mau nangkap saya? Untung Mbak Rena kasih tau. Lara, lo tau gak? Kalau gue tuh suka banget sama lo. Apapun yang terjadi, Pasti bakal gue hadepin. Apalagi si Kevin. Gue bisa ngatasinya. Dan lo akan nangis kemudian. Pak Rena, lo serius? Iya, gue serius. Kamu udah ngomong sama Pak Herman? Ya gitu deh, bu. Si Pak Herman kecewa. Terus, terus dia bilang apa lagi? Ya, dia nanya sih, bu. Kenapa Fatima berhenti kuliah? Kamu gak jelasin? Kalau semua ini tuh yang keladinya si Ayu. Ya enggak lah, bu. Masa Fatima ceritain? Fatima kan kagak mau nama si Ayu jelek di mata Pak Herman. Yaudah. Iya. Ibu bangga sama kamu. Kamu tuh anak yang baik. Ya iyalah bu, siapa dulu ibunya. Buah jatuh kan kagak jauh dari pohonnya. Kalau buah jatuh dari gerobak, ya jauh bu ngegelinding. Ih, kamu tuh ada-ada aja. Eh, ini anak dari ketawa-ketawa langsung bengong aja. Pikirin apa sih? Kakak bu, kagak mikirin apa-apa. Jangan lagi aja ibu. Yuk. Rau, gue gak kuliah lagi? Gue kan udah pernah bilang. Nggak usah dibahas lagi. Karena gue gak mau kuliah. Iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Jangan marah-marah, Clara. Lupa. Yaudah, kalau gitu. Makasih ya udah nganterin. Sama diteruskan makan. Dadah, see you. Eh, lu tuh kalau kasih informasi sama gue tuh yang bener. Jangan ini setengah-setengah. Inyo kan bingung yang mana yang bener, yang mana yang enggak. Dua, tujuh. Dua, tujuh tambah tiga, tiga puluh. Ya tunggu sebentar. Atau jangan ngitung dulu. Ini teh penting. Hati mah itu. Gak sebaik mukanya. Hatinya mah busuk, teh Mumun. Waduh, itu hati apa buah-buahan pake busuk? Lu yakin? Iya. Inyo juga mikirnya begitu. Tapi Nyo gak begitu yakin. Tapi teh. Lu kenapa, yuk? Ini ada kabar yang lebih buruk lagi daripada berita Fatima. Kenapa, yuk? Meriam. Bukan. Siapa, yuk? Ayu mau pinjem uang, boleh? Bakal apaan, yuk? Ini juga semuanya teh gara-gara si Fatima. Gak dapat. Tia teh bilang ke Pak Herman supaya Ayu berhenti kuliahnya. Keterlaluan, sungguh. Coba dibayangkan, tiga hari lagi. Tiga hari lagi teh Ayu mau UTS. Gimana? Yang sabar ya, Yuyah. Sabar banget. Jadi lu ngomongin soal duit sama gue? Iya. Lu kan tau kok banyak duit. Kalau gitu bisa kan dipinjemin. Enggak juga, yuk. Lu mau sekolah minta sama si bok lu dewek. Minta sama gue enak aja lu. Emang nyanyeng sama bapak lu apa? Minta aja sama lu dewek. Enak aja lu. Katanya saya banyak duit. Tapi pelit geningan. Ayu. Yuk. Pengakuan kamu ini gak akan merubah keputusan saya untuk memberhentikan biaya kulit. Tak pernah letih. Tidak hanya terus berlari. Saya juga gak bisa berlari sama Allah. Supaya masih masalah terjantung lagi. Sesecantik ini, sesemurna ini. Masih, gue tuh apa-apa aja gue. Buatnya bukan babulok. Sesecantik ini, sesemurna ini.